Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 Salam semangat dari Hongkong Ayo teman-teman kita bernyanyi bersama 17 Agustus tahun 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan aku Ayusri Humairah Aku sekarang ini lagi di Hongkong Dan sudah hampir satu kontrak baru sih Baru satu kontrak ya teman-teman Dan di Hongkong itu Kita dapat libur satu minggu satu kali Terkira itu biasanya kalau aku sih hari Sabtu sama Minggu Gantian Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu Karena di rumah aku ada dua cc Ada teman di rumah Dan buat teman-teman semuanya Hongkong itu gak seindah foto profil ya Disini tuh gak seneng-seneng semuanya Gak seneng-seneng terus Disini tuh ada enak dan gak enaknya Yang nama kerjaan Pasti ada, selalu ada resikonya Gak enak terus kok Gak happy-happy terus kok Cuma kita dapat libur Satu minggu satu kali Itu enaknya Dan untuk mengisi Liburanku Aku biasanya jalan-jalan Sama teman-temanku Ada juga yang disini tuh Acara ini Acara Kayak les-les gitu Ada yang privat Make up Ada yang Jahit Ada yang Salon kayak Gunting rambut Ada Terus Dan aku sendiri Sekarang baru aja Bergabung dengan komunitas Youtuber Hongkong ya teman-teman Disini kita belajar Youtube Bareng-bareng Berbagi pengalaman tentang Youtube Cuma kendalanya Ya kalau kita gak bisa Libur bareng gitu aja Komunitas Youtuber Hongkong Kami gak pernah mati gaya Selama kalian di Hongkong Manfaatkan waktu kalian ya Jangan sampai kalian disini Terus Yaudah nih Mengatin disini Semuanya Gimana ya Istilahnya kayak boros Atau gimana Kalian kerja capek Terus dihabisin Buat ini Itu jangan ya Soalnya Nanti kalian kan akan pulang Ke itu juga Gak selamanya kita disini Suatu saat Kita pasti akan pulang ke Indo Dan aku Persiapkan semuanya itu Aku usahain Setiap bulan itu Gak Gak tau 100 Atau 200 Minimal Aku Harus nabung Ini buat tabunganku Kalau aku pulang ke Indonesia Kalau aku pulang ke Indo Kalau aku gak punya tabungan Apa yang akan aku lakukan Di rumah Jadi ya sedikit-sedikit Ditabung lah Dan untuk tabungan aku Aku memutuskan Memakai bank BNI Karena BNI ini Gampang banget Kebetulan rumah aku Dekat ya dari Gak begitu jauh lah Dari Kantornya BNI Cabang Kos BW Jadi aku langsung dateng Kesuduh Aku langsung buka Rpening Kemudian aku dateng Buat nyesakin Bukunya guys Dan Tabungan BNI ini Gampang banget Ya di Ada Mbanking Ada SMS banking juga Dan ada ATM-nya juga Jadi kita bisa Suatu waktu bisa ngecek Dan tabungan BNI ini Bisa kita bawa Pulang ke Indonesia Jadi gak Harus buka tabungan lagi Kalau di Indonesia Di sini Buat masa depan guys Jadi Usahain Sisihkan Uang kalian Tabung di sini Buat masa depan Buat kita di Indonesia nanti Kebetulan Bank BNI itu Dekat banget Dengan KJRI Di Hongkong Karena KJRI itu Rumah kedua Buat WNI Menjadikan KJRI Menjadi perwakilan RI Untuk seluruh segmen Dan lapisan Masyarakat di Hongkong Dan menjadi rumah Yang ramah Bagi seluruh WNI Menjadikan KJRI Sebagai rumah kedua Bagi WNI Menjadikan KJRI Hongkong Sebagai pusat Pelayanan Dan kompre Hensif Bagi warga negara Indonesia Khusususnya Tenaga kerja Indonesia Melalui pelayanan Berbasis perlindungan Dan berpeduman Pada Kepedulian Dan keberpihakan Menjadikan KJRI Hongkong Sebagai Lokomotif perubahan Untuk para Nakerwan Indonesia Mewujudkan KJRI Hongkong Sebagai pusat Informasi Investasi Dan barometer Hubungan Indonesia Dan Hongkong Pokoknya Pokoknya kalau ada Kelukesan apa Itu ada Masalah apa Kalian bisa konsultasi Ke KJRI Pasti mereka akan Membantu kalian Sekian vlog aku Tentang BNI Dan KJRI Hongkong Virgahayu Indonesia Yang ke-74 Semangat Dan sukses Buat kawan TMI Semuanya Bye-bye Terima kasih